Kota Gresik yang berada di tepi Selat Madura menjadi tempat yang sangat strategis untuk berlabuhnya kapal-kapal besar baik dalam maupun luar negeri. Di kota inilah banyak sekali terdapat pelabuhan-pelabuhan yang menjadi sandaran dari kapal-kapal besar. Yang paling bersejarah dan menonjol adalah pelabuhan Gresik. Karena di tempat inilah terbentuklah banyak sejarah dari kota Gresik yang pada zaman dahulu menjadi pusat perdagangan dunia yang sangat terkenal se-antiru jagat. Salah satu tokoh yang terkenal untuk pendiriannya adalah Nyai Adun Pinati, seorang syah bandar pada zaman Majapahit yang berada di pelabuhan Gresik. Pelabuhan Gresik ini tidak pernah sepi karena ia menjadi berlabuhnya kapal-kapal perdagangan dan juga penumpang. Selain itu kita bisa berjalan-jalan menikmati pagi atau sore di tempat ini untuk melihat sunrise maupun sunset. Bersama Bunda Jasmine Channel, yuk kita jalan-jalan. Jalan-jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video ini Bunda Jasmine akan ajak sahabat semua untuk berjalan-jalan ke suatu tempat yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi, yang terkenal di masa lalu dan juga di masa kini, yaitu pelabuhan Gresik. Kita bisa berjalan dari arah alun-alun Gresik cukup 2 menit saja. Jadi kita bisa melusuri tepi alun-alun kemudian belok kiri dan selanjutnya kita akan bertemu dengan sebuah tubuh suling namanya. Sebagai kota atau daerah yang berada di Selat Madura, kota Gresik merupakan kota atau pesisir yang sangat strategis untuk berlabuhnya kapal-kapal besar. Ini sudah terjadi sejak masa Majapahit, sehingga pada masa itu pun pelabuhan tubuhan yang sudah sangat terkenal itu bergeser. Jadi banyak kapal-kapal dagang berlabuhnya di Gresik. Di Gresik ini ada banyak sekali, mungkin puluhan pelabuhan ya, karena kita tahu di Gresik ada banyak sekali industri atau pabrik-pabrik besar yang masing-masing mempunyai pelabuhan. Salah satu yang paling tua adalah pelabuhan Gresik yang sekarang dikelola oleh Pelindo 3. Sebentar lagi kita akan sampai di ujung jalan pelabuhan ya, untuk jalan masuknya pelabuhan. Jadi ini kita melewati kota yang masih ada bangunan-bangunan kuno-nya ya. Oke, ini adalah jalan menuju pintu masuk dari pelabuhan Gresik. Teman-teman bisa lihat di Google Map ya, kalau ingin ke sini. Bisa menggunakan roda 2 maupun roda 4. Ih, bahkan kendaraan besar semacam truk aja bisa masuk dong ya. Oh ya, di pintu masuk ini ada tulisan, kita harus bayar Rp3.000 ya. Cuman karena saya datangnya pagi hari, masih jam 6, jadi di sini belum ada penjaganya, kita bebas untuk masuk. Ini adalah area awal, area depan, dan ini saya ingin menuju ke Dermaga Barang. Kita lihat matahari sudah mulai terbit, sahabat, tinggal sekali ya. Kondisinya masih sepi, karena ini masih sangat pagi. Kita bisa melihat berbagai jenis kapal, yang saya tidak tahu ini adalah kapal apa. Jadi ada kapal barang, ada juga kapal penumpang, dan tepatnya ada sendirian sendiri ya. Tahu tidak ini apa? Ini adalah tempat untuk menautkan tali tambang dari kapal. Ini kapalnya gede sekali, sahabat. Jadi saya agak meri-meri gitu ya, mendekatinya. Dan ini adalah salah satu kapal penumpang. Jadi di bagian pelabuhan ini ada namanya terminal penumpang, yang di depannya terdapat 7 nyai adung binatih. Karena menurut cerita dan yang dipercaya masyarakat, bahwa pelabuhan ini adalah didirikan oleh nyai adung binatih. Insya Allah, sehari saat kita akan bikin video tentang nyai adung binatih ya. Jadi nyai adung binatih itu adalah ibu angkat dari sunan giri, yang menemukan peti yang berisi bayi sunan giri yang dihanyutkan di laut. Begitu kan ceritanya. Oke, ini adalah koridor dari terminal penumpang menuju kapal penumpang. Untuk sementara ini, perjalanan penumpang adalah menuju Pulau Bawaian yang retak di antara Jawa dan Kalimantan. Saya belum pernah nyobain kapal ini, sahabat. Karena masih agak-agak neri membayangkan perjalanannya cukup lama ya. Di kejauhan kita bisa melihat kapal-kapal barang ya. Sebentar lagi kita akan mendekat ke sana ya, sahabat. Terus ikutin ya. Oh ya, sambil nonton jangan lupa untuk like and subscribe. Boleh juga lo komentar, nanya-nanya tentang video ini. Atau kita bisa juga turun ke bawah ketekin air ke lautnya. Kita berjalan-jalan di atas sekarang, menikmati pantulan cahaya matahari, dan kemudian menyaksikan petiting-petiting laut yang bermain di sela-sela bebatuan. Hucu, kan? Di suri hari, kadang kita juga menyaksikan anak-anak atau orang-orang atau mancing di sini ya. Ini adalah kapal-kapal besar pengangkut barang, sahabat. Jadi, ini kita mendekat. Kita juga saksikan bagaimana aktivitas buru-buru pengangkut di pelabuhan untuk mengangkat barang memasukkan kapal maupun melumpang. Jadi, mereka melewati jembatan kayu kecil sambil membawa barang. Itu saya pernah nyobain. Lalu, di segeri, sahabat. Menurut sejarah yang berendah di masyarakat, pelabuhan Gersik ini sudah berdiri sejak abad ke-14 atau 1300an masingi ya. Kemudian, dia menjadi sangat besar pada sekitar abad 17 awal atau 1625. Pelabuhan ini menjadi pelabuhannya yang sangat besar yang dikelola oleh Syah Bandar yang diangkat oleh penguasa Surabaya. Syah Bandar utama berpedudukan di Gersik. Sedangkan, di jaratan ditempatkan seorang Syah Bandar Muda. Syah Bandar Muda di jaratan dikenal dengan judukan Enci Muda, seorang keturunan Cina, istilahnya seorang putri Bengkong, pemimpin penduduk Getawi saat itu. Walaupun ada sedikit kemunduran, namun sampai awal abad ke-17 Masai, di pelabuhan Gersik masih nampak adanya aktivitas produksi kapal bermuatan 10 sampai 100 ton, digunakan untuk berlayar ke Maluku dan sekitarnya. Selain itu, juga disediakan fasilitas untuk kapal dari luar yang membutuhkan perbaikan. Pelayaran menuju Pulau Rempah-Rempah, Maluku, masih menjadi prioritas orang. Para berdagang Gersik dan Bandar mengadakan hubungan pelayaran dan berdagangan dengan baik. Dalam hubungannya dengan Maluku, pelabuhan Gersik sangat berperang penting karena disinilah orang-orang ternapi dan tiduri berlabuh. Selain untuk berdagang, juga pergi ke pesantren giri untuk memperdalam ilmu agama Islam. Saat ini pelabuhan Gersik sudah dikelola dengan jauh lebih baik dalam pengawasan Melindo 3, penyakuan Gersik. Di sini sudah dilengkapi dengan pemadam kebagaran, klinik kecil, dan beberapa fasilitas yang lainnya. Selain menjadi bagian penting dari perikulumian kota Gersik, pelabuhan Gersik juga menjadi tempat yang mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi. Selain itu, tempat ini juga cukup indah untuk dijadikan tempat untuk berwisata yang murah meriah. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.